Ada ayam, berisipnya ada sayuran Oke teman-teman sekarang aku lagi ada di stasiun Gambir dan hari ini aku bakal naik luxury di daerah Gambir ya Jadi hari ini aku bakal naik luxury keretanya dari Jakarta sampai ke stasiun Tawang Jadi nanti kita akan melihat prosesnya kalau misalnya naik luxury itu seperti apa sih suasananya Oh iya ini barang-barangnya tadi udah naik ke atas jadi ini saya cuma untuk talk video aja ya Luxury ya, kita jalan dulu Oke teman-teman kita langsung naik aja karena sebentar lagi keretanya udah mau jalan ya Keretanya jam 7, kebetulan ini udah jam 18.36 Jadi kita akan langsung naik, check in dulu di atas Lalu kita naik ke atas, oke 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 Dan di Jakarta Ini keretanya udah standby, jadi kita tinggal naik aja langsung Lalu kita naik aja langsung Tadi udah check in sih Iya Tadi udah check in sih pak Oke Oke udah diperiksa tadi, kita langsung naik aja Nah karena ini udah mau jam 7, jadi kita langsung naik keretanya, karena keretanya udah standby ya Terima kasih Oke Oke teman-teman ternyata mau menuju puluk Suri itu cukup jauh ya Kan kita dari depan, itu yang di belakang banget ternyata Jus kita Jalan terus Guys, sekarang kita udah sampai di dalam gerbong Luxury nya Jadi cuma ada satu gerbong itu untuk Luxury doang ya Karena di sebelah kiri, ini eksekutif Di sebelah kanan, ini Luxury Ini Luxury nya, jadi teman-teman ini ada dua, kalau kalian mau berdua bisa, mau sendiri ya juga bisa ya Sebelah kannya buka Nah seperti ini, untuk disini sendiri itu, nah ini teman-teman jadi ini ada dua kursi peninggi Nah ini teman-teman, jadi ini ada kursi peninggi Ada musik bisa dengar di sini, ada permainan, ada musik, ada catchword, ada majalah, rute, makanan minuman, kalau kalian mau pesen langsung tujuan turis, jadi lengkap, terus ada tempat sampahnya, ataupun untuk plastik ya, kalau kalian misalnya lagi mual, ada colokan listrik, terus di sini juga menutup jendelanya rapi ya. Nah ini fungsinya kalau misalnya mau ditinggikan, ataupun mau nikol buat pesanan-nya, ada colokan juga di sini, ada tempat minum, dan ini tempat makan nih, kalau kalian mau makan, ini langsung bisa dibuka. Ini dia contoh ya, kita kasih contoh, ini buat makannya langsung di sini. Oke, nice. Kita masukin lagi. Oke, sekarang kita coba untuk mengatur kursinya ya. Nah ini otomatis kursinya langsung tinggi sendiri. Setelah itu senderan belakangnya kita mundurin, jadi biar bisa lebih, kayak tidur gitu ya. Oke, asik banget kan. Jadi kalau misalnya mau berpergian jauh itu nggak kerasa. Dan di sini harganya yang saya beli ini sekitar Rp. 900-an. Teman-teman juga biasanya ada yang di bawah itu ya harganya. Ya tergantung hari ataupun tergantung jam ya, kalau misalnya harga, terus tergantung keretanya juga. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian mau berpergian jauh, mending naik gini deh. Karena murtid dan enak banget. Kita mundurin lagi, menuju. Sip ya. Oke. Terus kita akan berjalan, dan nanti bakal ada makanan gitu. Di pertengahan jalan bakal dikasih. Oke, ini teman-teman, kalau kalian ngerasa ini kurang panjang, langsung diginiin aja. Oke, langsung ini, biar nggak ngegantung kakinya ya. Oke, teman-teman, tadi ini dapat informasi, kalau misalnya kereta ini kan dari stasiun Gambir, nanti itu pemberhentiannya ada di Surabaya, Pasar Turik ya. Kita bakal lihat suasananya seperti apa. Oke, teman-teman. Ini makanannya udah dateng terus, dapet masker, sama tisu basah. Slepnya, terus. Ini menu makanannya ya. Oke, ini menu makannya ada pahu, terus ada ayam, berisi ada sayuran, nasi, sama saus. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau unboxing yang apa adisnya di dalam ini. Nah, dalamnya tuh kayak cuman snack-snack doang biasa ya. Ada Oreo, ada minuman, puting, kayak itunya snack-snack lah ya. Teman-teman, ini jam 10 malam. Jadi, dari jam 7 tadi sampai ke jam 10, lampunya baru diredukin. Cuman ada lampu kelis kuning gitu doang. Jadi, enak banget buat tidur ya. Nyaman jadinya. Terus, juga. Dapet selimut. Jadi, udah ada selimutnya buat tidur. Sama ini, suasananya di saat malem. Oke, ini jadi bisa tidur. Bisa tidur dulu ya. Bye-bye. Sampai jumpa.